Berkreasi di masa pandemi, anak muda ciptakan film komedi berseri di kota Solo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Soundtrack film, trailer, poster, dan thumbnail di gedung juang Solo. Komedi berseri Misa Bendino ini menceritakan tentang kisah seorang pedagang mie ayam kerobak keliling, yaitu Pak Desri. Sebagai seorang pedagang dengan penghasilan pas-pasan, tinggal di sebuah kontrakan kecil, kehidupan Pak Desri yang sederhana beserta lingkungan sekitarnya ditampilkan untuk menggambarkan situasi masyarakat pinggiran kota. Pak Desri seorang bujang lapuk, memimpikan memiliki seorang istri seperti artis jangdut, berparah cantik, dan bodi bagaikan gitar Spanyol. Setiap ada wanita yang masuk dalam kriteria Pak Desri, tidak pernah luput dari incaran. Dalam perjalanan mengejar cinta, dengan penghasilan pas-pasan dan profesi yang kurang mentereng, cukup sulit mendapatkan istri yang diharapkan. Sehingga banyak kisah Cidro Asmoro. Tak ketinggalan, dikisahkan, bersaingan dengan laki-laki lain dalam pengejaran cinta. Tak luput, persaingan dalam berdagang makin membuat situasi makin sulit. Film komedi berseri Misa Bendino akan tayang perdana pada 6 Februari 2022 di channel Youtube Misa Bendino. Disutradarai oleh Toha Abdillah, penulis Sunaring Pangastuti, dan sebagai produser Siti Sinta Rahmawati. Film komedi berseri ini dimainkan oleh komedian dari Sulu, Klaten, Jogja, di bawah arahan Pak Desri. Pak Desri yang memiliki nama asli Eko Suryo Broto merupakan eksekutif produser sekaligus tokoh utama dalam film komedi berseri Misa Bendino. Pak Desri mengatakan bahwa ini merupakan cerita komedi yang didasari pada pengalaman pribadi saya. Kebetulan orang tua saya penjual mie ayam. Dengan nama mie ayam Pak Desri yang berlokasi dekat Kelurahan Jagalan Solo di Jalan Surya nomor 142 ada di online juga. Ucarnya, selain itu, ada banyak hal lucu dan mengelitik yang terjadi saat berjualan. Mie ayam Pak Desri mewarisi resep keluarga turun-temurun sejak tahun 1990. Dengan dibuatnya komedi berseri, Misa Bendino diharapkan masyarakat ikut menjaga warisan kuliner Nusantara dan diharapkan tidak punah ditelan kemajuan zaman. Soundtrack film komedi berseri Misa Bendino berjudul Misa Bendino diciptakan oleh Darujayan Darboy Gang yang sukses dengan lagu Mendung Tanpa Udan, Balungan Kere, dan lagu hits lainnya. Sebuah kebanggaan Darboy Gang dapat menjadi bagian dalam pembuatan soundtrack komedi berseri Misa Bendino. Harapan Darujayan Darboy Gang komedi berseri Misa Bendino dapat diterima oleh masyarakat. Penyanyi asal bantul itu menambahkan soundtrack berjudul Misa Bendino berjenre pop dangdut dikemas dengan lirik motivasi agar menjadi penyemangat untuk menghadapi masa sulit di tengah pandemi. Dan setiap apapun masalah kehidupan ini dapat dinikmati dengan makan Misa Bendino atau makan mie setiap hari. Terima kasih mas, kita disini kebetulan launching channel Youtube kita Misa Bendino di mana channel Youtube Misa Bendino ini fokus di cerita komedi berseri. Jadi cerita-cerita lucu, yang ringan, yang harapannya bisa diterima oleh masyarakat. Karena memang di masa pandemi yang saat ini semua orang terdampak dan hidupnya sulit, itu rasa-rasanya butuh hiburan. Dan kita, para pekerja seni ini di tengah pandemi ini, ya kita pengennya bisa berkarya juga. Karena kita sudah, ya silahkan kata ini isu ya buat semua pekerja seni bahwa konser udah gak ada, pertunjukan udah ada, sampai sekelas di kafe pun udah gak ada. Ya semangat kita adalah lewat aset digital ini, sehingga kita bersama-sama nyekuyung bareng bikin komedi berseri Misa Bendino. Ini ada maknanya enggak Pak? Ada. Jadi Misa Bendino ini menghibur tanpa pamreng karena memang kita itu kan menayangkan di channel Youtube kita. Dan istilah kata channel Youtube kita itu kita hanya berharap dari monetisasi saja. Jadi kita menghibur tanpa pamreng gak dibayar penonton, tapi penonton nonton gratis di Youtube. Dan kita berharap hanya dari adsense saja. Harapannya ya dapet sponsor, sehingga bisa menjalankan sitcom ini terus-menerus secara konsisten dan kontinu gitu mas. Jadi idenya sederhana bahwa kebetulan orang tua saya dagang mie ayam ya mas ya. Waktu orang tua saya dagang mie ayam itu banyak cerita lucu, banyak konflik, banyak komedinya juga. Sehingga ketika muncul ide terpaksesnya bahwa ini dibikin komedi berseri. Kayaknya tentang penjuang mie ayam ya dengan konflik-konfliknya ya seru banget lah. Kalau dibayangkan itu. Kalau bisa ditonton sama pamreng dan gue bisa menikmatinya tuh wah kayaknya lucu. Dan tentu saja kalau mie itu kan kayaknya semua orang itu merasakan ya mas. Mahasiswa yang ada yang ada duit, makanya Pak mie. Awe Dewi yang ada yang ada duit ya makanya Indomie. Ya mas, gue nungguin loh mas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!